Halo guys, welcome back to my channel Jadi kayaknya lama banget Aku gak bikin video yang lama Banget berbulan-bulan yang lalu Dan sekarang akhirnya Aku mau explore sebuah wisata Yang ada di dekat Di daerah aku, di Wonagiri Jadi momen big end Aku mau explore daerah aku Yaitu Wonagiri Yaitu terletak di daerah Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonagiri Kayaknya udah banyak yang tau Tapi aku cuma mau pengen explore Biar banyak orang Banyak orang lagi yang tau Sama wisata ini Pokoknya keren banget, rekomen Rekomen banget Pokoknya jangan lupa ikutin aja terus Hai Cheah-cheah Nomor 8 Dan lokasinya itu sebenernya cocok banget buat family time Walaupun gak ada kayak wahana buat anak-anak gitu Tapi ini airnya tuh ada beberapa yang dangkal Dan bisa buat mainan air buat anak-anak Jadi cocok banget buat liburan Weekend sama keluarga Tuh kan banyak banget anak-anak yang lagi main Dan lihat deh itu ikannya tuh banyak banget Dan besar-besar kayak ikan emas gitu Tapi gak boleh ditangkap ya Dan buat yang tanya tiket masuknya berapa Tiket masuknya itu cuma 5 ribu per orang aja Dan buat kamu yang pengen naik kayak rakit itu Sekitar 15 ribu atau 10 ribu Sekitar gitu deh pokoknya murah meriah banget Dan fasilitasnya udah lumayan lengkap Karena udah ada toilet Ada musola dan Pokoknya udah lumayan lengkap sih Parkirnya juga Parkirnya juga luas Ini recommended banget Buat kalian yang ada di sekitar daerah Wonogiri Ini airnya tuh dingin banget guys Jadi suasananya tuh mirip banget kayak di daerah Tawangmangu gitu Nah kau bisa nih naik rakit kayak gitu Di apa namanya di drive sama masnya Atau kalau gak minum kopi di warung-warung kayak gini Jadi sekarang aku lagi coba buat naik ke perawur rakitnya kayak gini Sekitar 10 ribu per orang Jadi worth it lah murah banget Kita bisa diajak muter-muter santai kayak gini Beneran gak bohong Suasananya tuh bener-bener enak banget Kayak penggundungan gitu Buat kalian yang capek dengan suasana kota bisa banget deh Worth it banget Ada dua option Jadi kita bisa bawa sendiri rakitnya gitu Kalau bisa nge-drive-nya Tapi juga bisa di Apa yang namanya Dibawain sama ambang-ambangnya kayak gini Jadi ada dua option lah Nih ini view kalau kita dari tengah telaganya Aduh longus banget Jadi aku tadi sempat tanya-tanya sama orang sekitar sini Itu telaganya buatkan ya guys Jadi kayak dibuat pada tahun berapa? Setelah 75 Terus ya dikelola buat wisata untuk daerah sini gitu Jadi menurutku udah bagus sih Cuman kayak kurang mendukung di jalannya aja Jadi tadi naik kendaraan roda empat itu agak kayak susah gitu loh Bisa tapi kalau nanti ada mobil lain itu gak bisa lewat Jadi harus satu mobil gitu Jadi kayak jalannya itu masih sempit Dan beberapa itu masih kayak Pokoknya belum Saran-perasarannya belum bagus di jalannya aja Kalau untuk di sekitar sini udah bagus banget Udah worth it banget Buat family time Kalau weekend jalan-jalan kesini Oke Dan abis dari naik rakit Aku langsung jajan Cireng atau apapun ini namanya Murah banget Cuman seribu rupiah aja guys Bisa dimakan disitu anget-anget Dan sesuai banget sama cuacanya yang dingin-dingin Pokoknya aku betah banget disini Oke guys Sampai disini dulu Video aku kali ini Jadi Sebenernya cuman ini aja sih Gak banyak yang di eksplor Tapi kayak itu lebih worth it gitu loh Kalau buat wisata Buat weekend gitu Sama keluarga Pokoknya family time tuh bagus banget disini Oke sampai disini dulu video aku kali ini Jangan lupa like, komen Dan subscribe Dan jangan lupa share video ini Biar semua orang tau Kalau di Wono Giri Itu ada wisata yang indio Bye See you Biar semua orang tau Biar semua orang tau Terima kasih.